hai 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 guys datang ke Tezuma jadi penyimpanan atau storage untuk file-file multimedia itu menjadi salah satu hal yang penting untuk saat ini jadi banyaknya file-file multimedia seperti musik seperti video film foto maupun games itu akan sangat memakan tempat di habis kita saya melakukan pembelian sebuah hadis eksternal dengan kapasitas 2 terabyte dari Western Digital dan kali ini saya juga akan lakukan unboxing dan sedikit review mengenai hari sini oke oke pertama kita akan buka bubble wrapnya oke jadi di pembelian ini kita langsung mendapatkan satu buah pouch pouch setam seperti ini oke ini adalah WD My Passport dengan kapasitas 2 terabyte kemudian ada hadis dari WD memiliki software berupa WD backup dan WD security kemudian juga memiliki tiga tahun garansi tetapi saya tidak tahu apakah tiga tahun garansi ini juga berlaku di Indonesia terima kita buka boxnya di inilah my passport yang berwarna putih jadi di dalamnya ada harddisk nya my passport kemudian ini adalah kabel datanya oke untuk ukurannya sendiri jadi WD my password ini memiliki lebar 8,15 cm dan tinggi 11 cm dan ketebalan 2,5 cm ukurannya ini sebenarnya cukup compact hanya saja saat mengenggamnya di tangan harddisk ini terasa tebal di tangan untuk portabilitas juga saya rasa ukurannya cukup compact jadi tidak akan banyak makan space misalnya saat kamu masukkannya ke dalam backpack hanya saja untuk pouchnya terasa kekecilan untuk dengan ketebalan harddisk ini oke next kita langsung coba untuk hubungkan ke PC dan kita tes seberapa write dan read speed dari my passport ini oke langsung saja kita tes speednya dengan menggunakan crystal disk mark 6 disini kita coba file yang kecil saja di 100 MB WD my passport ini memiliki hasil read 117,9 MB dan write 114,5 MB oke demikian unboxing dan sedikit hasil tes atau review dari WD my passport ini jika kalian menikmati video ini jangan lupa klik like jika kalian ingin mendapatkan video unboxing dan review seperti ini silahkan subscribe pada channel ini terima kasih dah menonton video ini see you next time selamat menikmati